Belasan anak dilecehkan saat bermain game di rumah pelaku yang mempunyai usaha rental game konsol. Setelah mendapat laporan, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah tersangka di kawasan Rawasari, Kota Jambi. Dirikrimumpole Jambi Kombes Andri Ananta mengatakan, dari olah TKP terungkap beberapa nama anak-anak yang diduga juga menjadi korban pelecehan tersangka YS 25 tahun tersebut. Total keseluruhan korban saat ini mencapai 17 anak-anak di bawah umur. Anak-anak yang menjadi korban tersebut berumur 8 hingga 15 tahun, yang kesemuanya adalah tetangga dari tersangka. Dari hasil pemeriksaan kami temukan keterangan baru tentang perilaku kepribadian dan juga mungkin nanti akan didukung dengan hasil pemeriksaan kejiwaan bahwa ada perilaku yang dianggap menyimpang. Selain melakukan pelecehan terhadap anak laki-laki, pelaku juga menyuruh anak-anak perempuan mengintip pelaku berhubungan badan dengan suaminya melalui jendela yang telah dibuka oleh pelaku. Polisi kini memeliksa kejiwaan tersangka dengan melakukan observasi di Rumah Sakit Jiwa Jambi. Dari Jambi, Komala Sari untuk CSI RTV